selamat menikmati hari ini saya ingin duduk dan diskusi berbicara tentang hobi kita akan bicara tentang hobi orang yang saya akan bicara dan dia ngorongnya sangat spesial sekali padahal orang belum tidak tahu dia padahal seharusnya itu orang popo hampir kebanyakan pakai dia punya hobi dia punya hasil karyanya tetapi mereka tidak tahu dan hari ini hari ini dia sudah mendapatkan penghargaan 7 single terbaik Indonesia oleh karena itu berbicara dengan dia dan saya ingin kasih tahu supaya kamu yang orang-orang yang sekarang tidak sadar tidak sadar bahwa kamu harus tahu ini tahu ini siapa dan orangnya siapa dan barang ini siapa punya itu harus kamu tahu jadi macam itu punya karya musik video kamu asal menikmati kamu tidak tahu siapa yang bikin itu hari ini saya ingin komentar disini dan oke langsung saja saya Albino Tabuni dan disini Pace Nayak dia swadir dan saya akan kasih dia kesempatan untuk perkenalkan diri baik terima kasih atas kesempatan perkenalkan saya Asif Nayak saya asal dari Bomenah status saya sebagai mahasiswa pekerjaan tidak ada pekerjaan tidak ada pekerjaan sehatian mungkin ya foto-fotografer gitu kan kaga foto-fotografer ya begitu-begitu saja oke sekarang kita masuk ke kita punya topik yaitu saya disini kemarin lihat dia punya story begini dia kasih naik sesuatu yang paling indah sekali bagi saya saya ingin bertanya dan disitu ada tulisannya 7 daftar single terbaik Indonesia dan disitu ada nama Saudara Asif Nayak nah oleh karena itu saya bertanya kenapa bisa sampai di puncak itu pertama saya ingin tanya brosur yang mereka keluar dan nanti saya akan tampilkan sebentar ini dan itu kamu bisa dilihat dan apa single terbaik Indonesia jadi ini salah satu komunitas dia memamerkan single-single asal Indonesia jadi disitu musik wisi siwamena single musik wisi siwamena yang sekarang kita bisa sebut dengan aster daerah kak aster musisi kak itu itu sudah termasuk di single terbaik Indonesia dan itu kontennya milik Asif Nayak dan disitu Asif dapat penghargaan dan pujian begitu luar biasa dan saya juga bangga sekali oleh sebab itu saya ingin tahu cerita sedikit Asif kenapa bisa sampai begitu jadi saya tanya Asif kenapa mulai awal dari mana belajar single khas musik lah khas musik orang Papua lah jadi ini wisi sini kan sudah jadi khas musik orang Papua jadi awalnya dari mana dan Asif bisa belajar dan sampai sekarang sudah bisa dapat penghargaan yang begitu luar biasa baik terima kasih atas kesempatan awalnya itu saya belajar itu sejak saya SMP cuma dengar-dengar-dengar musik mungkin musisi kaya begitu makanya ah musisi ini mungkin mereka main pakai keyboard atau pakai apa cari tahu sendiri cari tahu ini sudah ada sempat cerita begitu sama abang satu tapi dia penemuan Freddy jadi katanya dia ah musik-musik biasa mungkin pakai alat alat apa keyboard atau ada alat lainnya gitu langsung jelaskan ah ini biasa buat pakai belum ini roadlog evil studio hanya kalau itu abang kalau ada program itu tolong instalkan saya sudah saya instalkan dari situ saya mulai belajar sendiri susun sendiri susun sendiri susun sendiri sudah sampai satu bulan kemudian mulai bisa sedikit-sedikit bisa dari situ dari SMP kelas 2 kelas 3 sampai SMA saya buat WCC sudah ternyata ada yang mungkin suka kalau mereka putar di lagu-lagu mungkin acara begitu sampai sekarang sudah masuk kuliah saya hanya sejak waktu SMA itu saya tidak tahu main YouTube begitu Facebook juga saya tidak pernah main saya belajar Facebook sama YouTube itu waktu saya kuliah baru dari itu saya coba-coba YouTube ini kayak apa terus saya mulai cari tahu di YouTube oh ini mungkin karja-karja apa mereka khasnya di YouTube di Facebook makanya saya ada Facebook sama YouTube baru saya saya kerja sedikit upload-up upload-up upload saja video-video jadi dia baru upload-up upload itu ternyata ada kakak teman-teman mereka juga mungkin suka suka lalu mereka download pakai di acara begitu kemarin itu sempat ada abang-abang jawa yang mereka ada komentar saya di link saya di bawah atasnya baru mereka bilang ah abang ini lagu ini kirim sekali bagaimana kami bisa ini apa komunikasi mungkin lewat apa gitu mereka tanya begitu saya bilang ah kalau bisa ini saya kirim nanti saya kirim komentar di bawah nanti bisa ya ambil disitu dari situ mereka ambil baru lewat baru mulai tanya-tanya bagaimana saudara belajar ini sejak kapan begitu juga mereka tanya saya belajar sejak saya SMP sampai SMA sampai sekarang kalau biasanya saudara yang video-video ini oke terima kasih luar biasa seri perjalanan yang sangat progresif perjalanan yang sangat meninspirasikan kita jadi sebentar ini kita akan tampilkan video yang video yang sudah masuk ke studio yang begitu luar biasa dan musik kita punya musik daerah ini instrumen-instrumen itu Aster Aster Wamena setelah apa itu sudah dimasuk di suatu studio yang bisa terjadi dan sudah putar dan videonya sebentar ini bisa lihat terima kasih selamat menikmati 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 saya sudah kenal saya kira-kira mungkin beberapa bulan yang lalu dan setelah saya saya sudah kenal saya beberapa ikuti dia ternyata dia sudah punya channel YouTube ini sudah punya channel YouTube dan pengikutnya sudah sudah banyak dan viewersnya sudah berribu-ribu dan itu teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya ini di bawah ini bisa lihat dan subscribe comment like disitu karena dia punya musik-musik Aster yang memenang kalian menikmati itu itu awalnya dari sini kita punya berasalnya ini Oke nanti kunjungi kita sudah punya channel YouTube-nya di bawah sekarang dia sudah masuk ke daftar single terbaik jadi musik kita musik kita yang dikalu ini wisis ini masuk dan bisa link-link website yang sudah ini kami akan taruh di bawah dan itu teman-teman bisa dilihat pokoknya musik ini sudah sekarang sudah jadi trend dan semua banyak orang di Indonesia maupun di luar itu sudah menikmati kita punya musik Oke jadi teman-teman jangan lupa support server kita support kita dari channel YouTube dan subscribe supaya setiap setiap minggu tidak salah satu setiap minggu itu ada musik-musik versi sama-sama berini cuman beda-beda bunyinya instrumennya itu ada beda-beda sedikit setiap minggu atau bulan itu kami akan upload Oke ini penghargaan yang sangat luar biasa yang baca kreator musik atau produser musik ini walaupun tidak terlihat tapi hari ini baru nanti kita akan lihat akan terlihat atau tidak tapi ini saya bagi saya itu saya salut dan saya hormat karena itu sangat luar biasa dan kita tidak sembarang orang mendapatkan penghargaan seperti itu dan seorang penghargaan dari kreator itu tidak mudah dan prosesnya itu sungguh luar biasa dan tadi cerita aset bahwa dia belajar itu dari sejak SMP Oke mungkin seperti itu tapi terus ikuti kita karena kita akan taruh cerita-cerita inspirasi dan cerita-cerita pengalaman yang sangat begitu bagus dan channel kita saya Alvino Tabuni TV channel saya itu saya akan kasih video-video sinematik video lagu dan banyak video lain dan channel aset naik sama sama halnya cuman dia fokusnya ke musik genre musik Papua yang hari ini sedang tren yaitu pikalu wisi siwamena ini Aster yang sekarang dom bilang aset Aster naik namanya hampir sama aset naik jadi Oke mungkin seperti itu terima kasih sudah bersedia dan sudah mengikuti kita punya jejak kiranya Tuhan memberkati terima kasih kita Oke terima kasih saya saya Alvino dan saya akses Terima kasih sampai jumpa di channel kita lagi kalau tidak jumpa di jalan atau dimanapun jumpa lagi di channel YouTube kita Terima kasih sampai jumpa terima kasih